Intro Misi ibu Ibu misi Ini dibawa kemana bu Langsung bawa ke dapur aja ya Saya kaget ternyata disini udah ramai sekali Jadi memang ibu-ibunya sudah mulai mempersiapkan bumbu-bumbu untuk masak besok Satu hari sebelum pesta, warga sudah tumpah ruah di rumah yang punya hajat Tidak hanya anak keluarga, tetangga, laki-laki, perempuan, semua ikut membantu Mereka terpanggil tanpa harus diundang untuk turut serta mempersiapkan kebutuhan hajatan Ada yang menarik perhatian saya, ini buntut ayam tapi dibikin sate kayak gini nih Ini nanti buat dimakan bareng-bareng ya Pak? Iya, yang ini cuma sama, yang nggak dibagian Jadi memang ayam-ayamnya sambil dibersihkan, bagian buntutnya itu dipotongin lalu dijadikan sate seperti ini Sebagai tanda terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah membantu membersihkan ayam Setelah dibersihkan, puluhan kilogram ayam utung ini kemudian dibawa ke tengah perkumpulan ibu-ibu untuk dipotong-potong Seminggu sebelum pernikahan memang masyarakat sudah bergotong-royong mempersiapkan segala sesuatunya Mulai dari makanan sampai bumbu-bumbunya juga Kelihatan kan dari ujung sana sampai ke sini tuh rame banget Semua orang tampak sibuk dengan tugasnya masing-masing Begitu juga dengan saya Sambil mencoba menyelami sikap warga yang begitu kompak, membantu satu sama lain Kalau rendang yang saya tahu itu biasanya daging Tapi kali ini ayam, dah gitu rendangnya rendang kuah lagi Masaknya dalam jumlah besar dan rendang kuah ini selalu ada di pesta-pesta besar yang ada di sini Warna merah merona dari masakan ini menggugah rasa penasaran saya untuk mencicipinya Tidak hanya ayam, ada juga ikan yang dimasak secara berbarengan Ibu, kalau ini goreng apa? Ini patin Oh ini patin ya? Iya Banyak juga ya patinnya? Iya Nanti mau dibikin apa bu patinnya? Bikin sambal Sambal? Sambal Sambal saus Oh sambal saus? Iya Namanya patin sambal saus? Iya Oh gitu Baru denger juga nih Patin sambal saus? Iya Biasanya telor ya mbak? Biasanya telor ya Ya ibu ini kenapa? Aduh Aduh Ibu ini Waduh Emang luar biasa nih Ibu-ibu Siram bu, siram bu Tiba-tiba ini apinya memang besar Tapi ibu-ibu luar biasa bu Perkasa dan pemberani Langsung dibenerin apinya Bumbunya meresap Cuma masih sedikit alot ya bu Susah dikunyah Iya Jadi harus lebih lama lagi dimasak ya Iya belum lama itu merebusnya Udah buru-buru Udah buru-buru Biar saya bisa langsung cobain ya Makasih loh bu Mantap Hari pesta pernikahan pun tiba Berada di barisan iring-iringan pengantin Saya bisa merasakan kebahagiaan dari kedua mempelai Juga masyarakat yang menyaksikannya di sepanjang jalan Seolah mendoakan pengantin agar bahagia menjalani rumah tangga Ini dia acara puncak pernikahannya Jadi pengantin diiringi oleh pemain rebana Lalu nanti juga ada yang bermain silat Selain iringan suara rebana Ada juga tarian rudat yang dilakukan oleh bapak-bapak Untuk menghibur pengantin dan juga warga sekitar Terlihat seru sekali ya Ini bermain silat Tapi kalau disini itu namanya puntau Puntau juga biasa ditampilkan Untuk menyambut tamu-tamu besar pada sebuah acara Setelah arak-arakan dan disambut dengan silat Sekarang pengantin sudah masuk menuju ruang minat Bagi sebagian pasangan mudamu di Margabayur Yang hendak melakukan pernikahan Jalannya cukup berliku dan tidak selalu mulus Seperti pernikahan pasangan sebelumnya Terlebih jika ada calon pasangan Yang masih terikat tali persaudaraan Ada salah satu tradisi unik di Margabayur Yaitu merubuh sumbay Artinya memutus tali persaudaraan Antara calon mempelai Ikuti jejak saya, jejak petualang Untuk sampai di Pelaminan Kedua keluarga besar calon mempelai Harus bertemu dengan perantara para tetua adat Mempelai pria dan juga mempelai wanita Masih mempunyai hubungan saudara Antara kakek dan juga neneknya Sehingga memang harus diputus tali persaudaraannya Dan ini merupakan tahap pertama Yaitu meminta izin terlebih dahulu Diskusi alat pun tidak bisa dihindari Karena meraja atau tetua adat Begitu bersikukuh untuk tidak memutus tali persaudaraan Kedua mempelai Jadi memang merubuh sumbay ini Ada sedikit dramanya Karena ada meraja Jadi ada seperti orang yang dituakan Yang marah kepada calon mempelai Karena sebenarnya mereka ini Masih punya tali persaudaraan Tapi harus diputus Akhirnya takdir pun menghampiri Kedua calon mempelai ini Setelah saling meyakinkan Dan sesuai dengan cariat agama Sepasang kekasih ini tetap bisa Melangsungkan pernikahan Dengan beberapa syarat Yang harus dipenuhi oleh pihak perempuan Ketika cinta mengalahkan tali persaudaraan Suatu tradisi unik yang baru pertama kali saya lihat Corona bahagia pun terpancar dari raut wajah Sepasang kekasih ini Akhirnya disetujui Tapi memang ada persyaratan Yang harus dipenuhi oleh pihak perempuan Ini diantaranya Pemutusan tali persaudaraan Juga dilambangkan dengan pemotongan tebu Serta kait Prosesi merubungkan sumba Ini disimbolkan dengan pohon tebu Yang dipotong Lalu dia tumbang dengan sendirinya Prosesi pemutusan simbolis yang terakhir Sehingga mempelai pria dan juga wanita Sudah bisa dinikahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati